Sejarah Awal Pembangunan Bandar Udara Soekarno-Hatta Dari mulai beroperasi, Bandar Soekarno-Hatta menggantikan fungsi dari Bandara Kemayoran di Jakarta Pusat. Bandara Kemayoran yang awalnya ditunjukkan untuk penerbangan domestik dianggap terlalu dekat dari lokasi Pembahsisan Militer Indonesia, yaitu Bandara Halim Perdana Kusuma di tahun 1928 hingga 1974. Bandara Kemayoran sendiri ini sudah dinongaktifkan, sedangkan Bandara Halim Perdana Kusuma dipungsikan untuk penerbangan militer. VVAP, Charter, dan beberapa penerbangan domestik. Frekuensi penerbangan sipil yang semakin meningkat diangkat mengancam kelangsungan lalu lintas internasional maupun kepentingan militer. Oleh karena itu, pada awal tahun 1970-an, pemerintah mulai mencari lokasi yang berpotensi menjadikan Bandara baru. Di antaranya, Kemayoran, Jonggol, Halim, Curut, Malaka, Babakan, Tanggerang Selatan, dan Tanggerang Utara, yang berakhir dengan dipilihnya Tanggerang Utara sebagai lokasi alternatif. Pada akhir Maret 1975, disepakati rencana pembangunan tiga landasan pacu, jalan asfal, tiga bangunan terminal, internasional, tiga terminal domestik, dan terminal haji di Bandara Soekarno-Hatta. Bandar udara ini dirancang oleh arsitek Perancis Paul Andreu, yang juga merancang bandar udara Charles de Gaulle di Paris, Perancis. Salah satu karakteristik besar bandara ini adalah gaya arsitekstur lokalnya dan kebun tropis di antara Leuge, tempat tunggu. Setelah sejarah Bandara Soekarno-Hatta yang panjang, kini bandara tersebut memiliki luas 18 km persegi, dengan dua landasan paralel yang dipisahkan oleh dua taksiway sepanjang 2,4 km. Menurut data Air Force Council International, Bandara Soekarno-Hatta menduduki peringkat ke-18 sebagai bandara tersibuk di dunia. Bahkan, bandara ini menjadi bandara tersibuk di Asia Tenggara dan melampaui Bandara Changi di Singapura. Sepanjang 2018 lalu, tercatat ada sekitar 66,9 juta penumpang yang melakukan perjalanan udara melalui Bandara Soekarno-Hatta. Itulah tadi penjelasan singkat awal pembangunan Bandara Soekarno-Hatta yang ada di Jakarta. Jangan lupa bantu klik subscribe dan like dan klik lonceng notifikasinya untuk membantu channel ini berkembang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!